Dut, ngapain Dut, sibuk amat? Halo, lagi bikin konten Youtube nih? Tentang apa nih? Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing mengenai pendaftaran beasiswa Ignasi Ukasiewicz Sebagai gambaran bagi kalian, calon pendaftar beasiswa Ignasi Ukasiewicz, batch 5 Mantap, boleh liat nggak? Yuk, sini Berikut adalah tampilan dari formulir beasiswa Ignasi Ukasiewicz Pada bagian pertama, ada kolom nama, first name dan last name Kemudian ada tanggal lahir, beserta tempat lahir Selanjutnya ada gender kalian, cowok kecewek Kemudian kita disuruh mengisi nama ibu dan nama ayah Selanjutnya, mengisi keluarga negaraan Kemudian ada pertanyaan mengenai kamu pernah punya resident permit dari pemerintah Polandia Atau nggak? Jawab aja no Tapi kalau pernah, bisa dijawab yes Selanjutnya adalah mengisi nomor paspor dan juga expired date-nya Kemudian alamat lengkap tempat tinggal kalian Selanjutnya alamat email Dan ini jangan sampai salah Karena nanti semua info dari NAVA akan masuk ke email kalian Jadi jangan sampai salah tulis Kemudian ada nama, nomor telepon dan email Salah satu anggota keluarga kalian Atau teman kalian yang bisa dihubungi saat emergency Selanjutnya adalah bagian kedua Yang ini adalah plan studi kalian di Poland Di sini kalian cuma bisa milih satu universitas Saya dulu milih AGH University of Science and Technology Bidang yang saya ambil dulu adalah Chemical Technology di Fakulti Energy and Fuels Di sini kalian bisa googling di website Gopolan Untuk menentukan universitas pilihan kalian Selanjutnya adalah bagian edukasi Di sini diminta untuk mengisi universitas kalian sebelumnya Waktunya satu Diisi tanggal awal masuk dan tanggal penyelesaiannya Selanjutnya adalah pengetahuan bahasa Yang pertama ada mother tongue atau bahasa ibu Di sini kita nulisnya bahasa Indonesia Karena kita dari Indonesia Selanjutnya pengetahuan bahasa asing Yang pertama yang wajib kita miliki adalah bahasa Inggris Jadi kita harus memiliki sertifikat bahasa Inggris Minimal B2 Bisa IELTS, TUFEL, TUIK Dan yang lainnya bisa lihat di buku panduan Kemudian kita tulis levelnya level berapa Kalau saya alat dulu adalah 6 poin Selanjutnya kalau punya pengetahuan bahasa asing lainnya bisa ditulis lagi di sini Selanjutnya adalah pengalaman akademik maupun profesional kalian Yang pernah kalian kerjakan di Poland ataupun di negara lain Bisa ditulis di sini Selanjutnya adalah practical or professional experience gained during or after studies Di sini kalian menjelaskan apa saja yang kalian akan dapatkan saat kalian kuliah di Poland Dan setelah selesai studi ilmu kalian ingin kalian gunakan untuk apa dan goals kalian setelah studi apa Kemudian kolom selanjutnya adalah motivation to study in Poland Jadi di sini kalian menuliskan latar belakang kalian kenapa ingin kuliah di Poland Bisa dijelaskan menurut versi kalian yang masing-masing Selanjutnya adalah declaration tinggal di accept semua Selanjutnya adalah pengelolaan dokumen yang diperlukan Yang pertama ada paspor Kemudian proposal tesis Selanjutnya ada ijasa dan transkrip Ini jangan sampai ketinggalan karena ijasa dan transkrip harus dijadikan satu Bukan di upload salah satunya Jadi perlu diperhatikan Selanjutnya ada medical certificate Yang menyatakan kalian layak untuk study S2 Selanjutnya ada sertifikat bahasa Inggris Kemudian ada dokumen Kalian bisa mengisi dokumen publikasi penghargaan ataupun CV kalian Selanjutnya ada scan dari foto kalian Selanjutnya di bagian terakhir Pertanyaan formalitas yang mengenai Dari mana kalian mengetahui info Besok tersebut Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai pendapat bagaimana Pada kesempatan kali ini kita akan mengenai pendapat bagaimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!